Intro Kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab nomor satu kematian di berbagai negara setiap tahun. Fakta tersebut didukung dengan data dari Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa angka kecelakaan lalu lintas paling banyak dialami oleh remaja dalam rentang usia 15-25 tahun. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa pelajar SMP dan SMA masuk dalam rentang usia beresiko tinggi alami kecelakaan lalu lintas. Larangan mengendarai sepeda motor ke sekolah untuk siswa SMP sudah diberlakukan sejak lama. Namun, pada kenyataannya masih banyak siswa yang mengendarai sepeda motor ke sekolah. Kasat Lantas Flores Tanjap Timur AKP Tesmirizal beserta seluruh personil Sat Lantas melakukan upaya peningkatan kesadaran berlalu lintas. Hal ini dibuktikan dengan melakukan sosialisasi tertib berlalu lintas sehubungan dengan operasi keselamatan tahun 2018 dilakukan di SMP Negeri 27 Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabut Timur. Pada kegiatan tersebut, dihadiri oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 27 Geragai, Ketua Komite, serta tamu undangan dari wali murid kurang lebih 300 orang. Tujuan sosialisasi kepada wali murid untuk memberikan wawasan tentang keselamatan lalu lintas dan menanamkan jiwa pelopor tertib lalu lintas kepada orang tua agar lebih memperhatikan tentang keselamatan putra-putrinya ketika berkendara. Kasat Lantas bekerjasama dengan pihak sekolah untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap pelajar yang membawa sepeda motor ke sekolah. Dari Sar Lantas, Tanjung Jabut Timur, dengan dimulainya operasi keselamatan dari tanggal 5 Maret sampai tanggal 25 Maret tahun 2012, kami memaksanakan pihak sosialisasi kepada sekolah. Karena kemungkinan saat ini, di samping anak SMA yang masih berumur membuat pelanggung motor, anak SMP pun juga sudah mulai membuat pelanggung motor, seperti yang hari ini kita laksanakan di SMP 27, Tanjung Jabut Timur. Untuk itu, dengan menggiat sosialisasi ini, kita tadi menghimbau kepada wali murid untuk dihadirkan di sekolah dan kita sudah memberikan himbawan agar anak-anak di bawah umur terutama masih pelajar SMP tidak membawa penderahan ke sekolah, mumpul di luar jam sekolah untuk menekan angka vitalitas lakalantas di anak. Dari Jambi, Henry, Tribrata TV, Salam Tribrata!